Udah, orang miskin kayak kamu tuh najis nginjek tempat kayak gini, Nov. Ini bukan tempat kamu. Kamu tuh terlalu rendah buat dateng ke sini, Nov. Aku udah nelfen Pak Ferdi biar dia cepat kesini, karena aku merasa omset penjualan aku menurun nih. Jadi aku mau tanya progressnya gimana di lapangan. Oh, ini Pak Ferdi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Pak, duduk di teras aja nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa, Bu. Oh, ini ada apa ya, Bu? Gimana ya, Pak ya? Karena saya lihat gini, Pak. Saya lihat di perumahan ini kan kayaknya omsetnya ini menurun ya, Pak ya. Kok bisa ya, Pak? Ada progress apa atau mungkin ada kelalaian dari karyawan, Pak? Iya, Bu. Saya juga ngerasa kalau misalkan omset kita akhir-akhir ini memang sudah mengalami penurunan. Dan saya curiga ada salah satu karyawan kita yang memang bermain jurang di belakang, Bu. Soalnya saya kan masih mempekerjakan karyawan lama dan dia sudah bercerita soal hal ini, Bu. Tapi saya mau memberhentikan karyawan yang satu ini, tapi saya nggak punya alasan yang logis agar dia bisa berhenti, Bu. Makanya di sini saya juga minta pendapat sama Ibu gimana caranya biar ya kita tahu apa yang dilakukan karyawan yang memang bermain jurang di belakang kita ini, Bu. Oh, jadi Pak Ferdi tahu siapa yang bermain jurang gitu dari orang lain gitu, Pak. Tapi orang lainnya itu nggak bisa menyampaikan ke saya. Jadi lewat Pak Ferdi. Soalnya dia bilang kalau misalkan ngomong sama Ibu langsung, dia ngerasa nggak enak. Makanya dia menyampaikan sama saya. Tapi saya juga nggak semena-mena untuk bisa memberhentikan karyawan ini, Bu. Saya juga nggak ada hak, karena kan semua memenang ada di Ibu. Kalau misalkan Ibu sudah punya keputusan apapun, baru saya jalanin, Bu. Tapi apa yakin, Pak? Apa yang dia bilang kalau memang ada yang mengalami kecurangan, itu orang itu, Pak? Ya, kalau dia... Emang dia ada bukti atau dia melihat sesuatu yang mencurigakan atau cuma hal lain doang, Pak? Kan bisa jadi, tuh. Dia tuh juga bisa nipu kita juga, Pak. Tapi kalau menurut saya, karyawan lama ini, dia kerjanya sudah bagus, Bu. Kepercayaan saya juga. Dan dia juga nggak mungkin berhayal sampai sejauh ini. Karena ya, orang yang bermain jurang ini sudah bekerja sama dengan dia. Dan dia juga nggak mau untuk menjalankan misi ini. Makanya dia bilang kalau kenapa omset kita menurun akhir-akhir ini. Ya, karena kecurangan karyawan ini, Bu. Sudah berapa lama, Pak? Karyawan lama itu cerita sama Pak Ferdi. Pak Ferdi kok bisa-bisanya baru menyampaikan hari ini, Pak? Ya, kurang lebih satu minggu yang lalu, Bu. Karena saya juga baru kali ini bisa menghadap sama Ibu. Jadinya saya juga baru cerita hari ini. Karena Ibu kan tahu sendiri, kita juga sibuk untuk ya ngurus perumahan dan rumah-rumah mewah milik Ibu. Jadi, ya saya nggak sempat untuk cerita ini. Dan hari ini, biar kita tidak mengalami kerugian semakin banyak, ya gimana caranya kita harus mengungkap semua ini, Bu. Emang karyawan siapa sih, Pak, yang dimaksud itu? Kalau saya nggak tahu orangnya, saya gimana, Pak, yang mau, apa ya? Saya punya cara. Ya, saya biar tahu dia tuh kerjanya gimana. Dan otomatis kalau memang dia itu seperti itu kepada saya, ya otomatis dialah orangnya, Pak. Ya, sebenarnya di sini saya itu mengangkat Ibu Windy, namanya itu Ibu Windy. Dia itu kepercayaan saya juga untuk mengelola semuanya. Dari pemasaran juga, dari semuanya. Dan semenjak dipegang sama Ibu Windy ini, ya mengalami penurunan yang sangat drastis, Bu. Karena sebelumnya karyawan saya itu, itu kerjanya juga sudah bagus. Dan karyawan itu sudah saya pindahkan untuk menangani bisnis Ibu yang di luar kota. Makanya saya pikir Ibu Windy itu sudah bisa saya percaya. Tapi kenapa setelah dipegang Ibu Windy, ya marah seperti ini. Banyak konsumen yang mengeluhkan kalau misalkan penjualan semakin meningkat, harganya juga semakin melonjak. Saya juga nggak paham, Bu. Tapi sebelumnya Pak Ferdi kok nggak bisa negor dia gitu, atau ngasih arahan, atau ngasih pendapat Pak Ferdi juga. Soalnya kan Pak Ferdi di atas dia gitu. Pak Ferdi itu sebagai atasan kan harusnya juga bisa teges dong, Pak. Iya, Bu. Kalau memang dia orangnya dari dulu, kenapa Pak Ferdi nggak bilang ya sama saya? Saya kan jadi nggak tahu ini, Pak. Karyawan-karyawan yang memang benar-benar merugikan buat perusahaan saya sendiri, Pak. Iya, Bu. Saya minta maaf, Bu. Kalau misalkan saya nggak bilang apa-apa sama Ibu. Tapi ya bagaimana caranya biar kita bisa mengungkap semua ini, Bu. Soalnya saya juga sudah menegur dia, sudah bilang sama dia. Tapi ya alasan dia itu termasuk ya sangat logis. Jadi saya percaya begitu saja, Bu. Sama omongan dia. Udah, Pak Ferdi tenang aja, Pak. Kalau urusan dia dan saya tahu orangnya, nanti Pak Ferdi bisa kirim fotonya aja ya, biar udah nanti urusan saya itu, Pak. Saya yang akan menyelesaikan gimana caranya buat dia terungkap keaseliannya. Baik, Bu. Nanti segera saya akan kirim fotonya lewat BI, Bu. Ada lagi yang perlu saya bantu? Kalau nggak ada, Pak. Mending Pak Ferdi lanjut kerja aja ya, Pak. Sesuai apa yang saya perintahkan tadi. Udah, kalau seperti itu, saya mau pergi dulu ya, Bu. Ya, baik, Pak. Permisi, Bu. Ya. Siapa sih si Windy itu? Seenaknya main curang-curangan uang penjualan rumahan. Padahal kan aku membangunnya dari nol, mati-matian aku berusaha, bekerja keras, tapi kok malah mendapatkan karyawan yang modelan kayak gitu. Nggak nyangka banget sih ya, Windy. Windy pasti nih cewek. Aduh, pasti ribet nih. Harus jalan dengan cara apa, biar dia terungkap kelakanya. Mending aku siap-siap, mau langsung ke sana. Hah, gimana ya? Kalau nggak laku, nggak apa-apa sih aku nempatin di sini terus daripada di rumah. Tapi semoga aja nih, uang yang aku gelatkan, nggak ada yang tahu. Suami memang nginolnya gede banget. Fi, sejauh ini kayaknya mana-mana aja deh. Nggak bakal ada yang tahu sih kayaknya. Yang penting, aku simpan duit itu. Oh, atau aku abisin aja duit itu dulu. Terus aku punya bukti kalau aku pelakunya. Aduh, gimana sih? Oh, horusnya bukan cuma sekarang sih. Cuman, yang sama aku, Pak Sofian terus. Nggak jadi, nggak tahu juga aku gimana nih kalau kerja. Kok bisa ya? Pertesan aku bisa percaya sama aku. Dia juga nggak pernah ke sini. Padahal aku kalau kerja, tidur. Ada tamu kadang aku pura-pura, nggak dengar. Nggak apa-apa deh. Yang penting sejauhnya aku amin. Sofian, mana sih? Yan! Iya, Bu. Kalau kerja jangan malas-malasan gini, dong. Kan tinggal halaman sebel, Bu. Yang depan udah semua, Bu. Ya, tapi kalau bisa ini cepet. Ini hasil kamu mana? Dari tadi jelem, masih belum kamu bersihin. Ini kan bukan robot, Bu. Gimana mau coba? Iya, tapi harusnya kamu berlatih. Kamu udah lama di sini, Yan. Masa nggak bisa sih? Nanti ada tamu, kamu belum selesai gimana? Masa mau ditunggu dulu, kamu sampai selesai? Ya, mohon maaf sebelumnya, Bu. Tadi malam, Pak Ferdi kebetulan telepon saya, Bu. Dan nanya, kenapa sejauh ini rumah ini masih belum laku, gitu, Bu. Emang nggak ada yang beli lah, yang bilang gimana? Ya, nggak kan. Sejauh ini, Bu ini yang nempati rumah ini, Bu. Ya, terus saya mau biarin rumah ini nggak berpenghuni, gitu. Ya, makin rusak lah, Barang-barang di dalam. Kan semuanya kita yang jagain. Aku bukan semena-mena buat nempatin rumah ini, Lu, Yan. Ini emang tugas dari Pak Ferdi. Gimana sih? Tapi kan udah lumayan lama, Bu. Yan, cari konsumen tuh nggak mudah, Yan. Kalau kamu ditanyaan kayak gitu, suruh cari sendirian, Pak Ferdi yang mau beli siapa? Tapi, Bu. Kamu pasti nggak jawab apa-apa, kan? Kamu nyalanjarin saya atau ngomong-ngomong yang nggak gantang saya, Pak Ferdi? Nggak. Nggak apanya. Nggak bilang apa-apa, Bu. Kamu emang jawab gimana pas Pak Ferdi? Kayak gitu? Ya, enggak, Bu. Ya, cuman saya bilangnya masih belum laku, gitu aja, Bu. Iya, bener. Emang belum laku rumahnya. Terus kamu ngapain lagi kalau emang belum laku? Susah loh cari pembeli. Bukan mudah. Coba deh kamu cari sendiri kalau bisa. Apa mungkin masalah harga, Bu? Kan soalnya... Ya, harga kan Pak Ferdi sendiri yang nentuin bukan aku. Tapi kan, Bu Windy nawarinya lebih dari harga yang Pak Ferdi dikasih, Bu. Kamu kalau ngomong jangan ngelantur gitu, Yan. Kamu tahu. Kamu ngopin. Kalau saya lagi bicara sama klien. Ya, enggak. Cuman kebetulan aja. Nggak sengaja. Kedengar, Bu. Yan. Ingat ya, Yan. Kamu jangan macam-macam sama saya, Yan. Kalau kamu masih ingin kerja sama saya, yaudah. Kamu kerjaan aja tugas kamu. Nggak usah ikut campur masalah aku dengan pelanggan. Gitu pun, kita kalau misal dapat untungnya banyak, kamu juga bakal dapat kok duitnya. Iya kan? Ya, setipikan. Itu cuma strategi bisnis aja, Yan. Biar profitnya makin besar. Kamu gimana, Yan? Kamu nggak ngerti bisnis. Jadi, kamu mending diem aja deh. Awas ya kamu macam-macam ngomong-ngomong sama Pak Ferdi. Tapi kalau misalkan Pak Ferdi tahu gimana, Bu? Nggak bakal tahu kalau kamu yang nggak bilang. Kamu tahu kalau misal kamu bocorin rahasia ini, Pak Ferdi? Apa yang bakal terjadi? Bakalan dipecat, Bu. Setelah yang dipecat, aku bakal menghukum kamu karena kamu udah bikin hidup aku hancur. Tapi ini semua kan, Bu Windy, nggak jujur kerjanya, Bu. Yan. Orang tuh punya cara masing-masing buat sukses, Yan. Ngerti? Kalau kamu tiap hari cuma nyabuk, kamu tuh nggak bakal ngerti, Yan. Iya, Bu. Ingat ya, jangan macem-macem sama saya. Yaudah, kerjaan tuh tugas kamu. Duh, ternyata Bu Windy, sifat hasilnya tuh galang banget. Udah kayak nenek lampir lagi. Duh, kalau udah marah-marah barusan, serembang banget. Tapi kalau misalkan aku ikutin semua kata-kata Bu Windy, kan kalau misalkan ketemu sama Pak Ferdi, aku nggak jujur, aku juga bisa dipecat. Tetap untung lah. Sejauh ini kan aku udah jujur ke Pak Ferdi. Yang penting, aku kerja dengan jujur aja. Kalau masalah Bu Windy, ya, aku nggak ikut campur lah. Ini aku terusin nyabuk. Mana nih ya? Orang-orang kepada nggak ada orang sih. Kan biasanya ada yang jaga di luar. Oh, itu bapaknya. Iya, Bu. Bapaknya sih, Pak? Ada yang bisa saya bantu, Bu. Rumah ini dijual ya, Pak ya? Oh, iya, kebetulan. Sampai sekarang masih belum laku, Bu. Kalau memang mau dijual, saya mau beli, Pak. Itu gimana ya, Pak ya? Tapi, ya, kenalin dulu, Bu. Saya Sofyan. Oh, iya, saya Nova, Pak. Tapi kalau misalkan Bu Nova emang menar mau beli rumah ini, ya, sekalian bisa lihat-lihat dulu, Bu. Dan sebelah sana juga ada taman sekaligus kolam renangnya, Bu. Iya, Pak. Soalnya tadi barusan, saya jalan-jalan sekitaran depan Sili, kalau taman ini cocok deh, Pak, kayaknya buat saya. Kalau saya lihat-lihat di dalam dulu, enggak apa-apa, Pak. Ya, enggak apa-apa juga, Bu. Tapi emang enggak ada yang ini, Pak, atau Pak Sofyan mau temenin saya. Oh, kebetulan kan sekarang lagi ada bos saya nih, Bu. Dan Bu Nova bisa langsung udah temenin ke bos saya, Bu. Sekalian Bu Nova bisa langsung dengan masalah harga. Oh, masalah harganya langsung sama ada orang di dalam ya, Pak, ya? Kebetulan bos saya juga, Bu. Oh, bosnya. Nah, yaudah kalau kayak gitu enggak apa-apa nih, Pak, saya masuk nih. Ya, enggak apa-apa. Biar segalian, Pak, langsung saya panggil bos saya. Oh, yaudah kalau gitu, Pak. temen saya, Yan. Karan, coba kamu konfirmasi sama saya dulu dong sebelum masukin dia. Bos yang dimaksud ini, Pak? Iya. Iya, saya bosnya, Nova. Yaudah, teruskan saya mau lanjutin. Indi yang enggak, kita enggak tahu yang di ini. Yaudah deh. Tom. Kamu ngapain ke sini, Nof? Aku mau beli rumah ini, Win. Mau beli? Iya, mau beli rumah ini katanya mau dijual kan? Enggak mungkin, Nof. Impossible. Kamu bisa beli villa sebesar ini. Ini mahal loh, Nof. Ya, kenapa? Aku punya uang kok. Emang berapa sih? Aku punya uang berapa? Aku tahu kehidupan kamu yang dulu ya, Nof. Enggak ada kemungkinan kamu sekarang jadi orang kaya terus mentang-mentang udah punya duit, kamu bisa beli villa ini. Aku enggak percaya sih kamu udah kaya sekarang. Kamu mau pakai apa ke sini? Itu memang kehidupan aku ya yang dulu ya dulu aja. Yang sekarang harus dijalankan. Aku ke sini jalan kaki doang. Jalan kaki kan? Ya, emang deket kok. Aku sengaja memang mau ke sini dan memang aku lihat di internet kalau memang rumah ini mau dijual, jadi aku pengen beli rumah ini. Kamu tahu? Semua tamu yang datang ke sini tuh pakai mobil dan pakai supir. Semua jalan kaki. Jangan sok-sokan bisa beli villa ini, Nof. Aku boleh cek-cek dulu enggak? Aku mampu kok, Win, beli villa di sini kok. Udah deh, mending kamu keluar aja nih sekarang. Udah. Orang miskin kaya kamu tuh najis ngecek tempat kaya gini, Nof. Ini bukan tempat kamu. Kamu tuh terlalu rendah buat datang ke sini, Nof. Sadar dong. Gak usah ngelalu kamu bisa beli villa ini. Win, kamu bisa biasa aja enggak pakai dua-dua segala? Enggak bisa. Karena kedatangan tamu kaya kamu tuh bikin rumah ini jadi malu-maluin, tahu enggak? Apa? Apa yang perlu buat kamu malang ke rumahnya ini rumah? Emang berapa sih, harga villa di sini? Mahal. Udah, kamu enggak usah mimpi, Nof. Kamu masih siang, Nof. Tapi kamu enggak sopan loh. Mau memperlakukan aku kaya gitu tadi, pakai doang segala. Kalau misalkan kamu di posisi aku, gimana, Win? Enggak mungkin aku di posisi kamu. Ya, boleh sih. Jadi aku memperlakukan seperti itu, eh kalau orang lain, Win, diperlakukan seperti itu, sebagai apa yang kamu pikir tuh? Win, udah ya, Win. Maaf, aku tuh cuma masalah lu, Win. Aku tuh memang dulunya ya miskin, Win. Aku nih cuma kerja secara profesional. Oh, profesional. Kayaknya kamu dorong-dorong kaya gitu. Dorong-dorong pendidik. Ya, karena yang datang, kamu enggak dengar ya tadi, yang datang ke sini semuanya tuh pakai mobil. Semuanya enggak payah. Enggak harus, Win. Tapi peraturan di rumah ini, seperti itu. Biar citranya enggak turun gara-gara kamu nih udah anjrok nih kayaknya nih. Aturan mana sih yang dibuat kalau misalkan mau datang villa ke sini harus bermobil. Ini aturan kita. Ya harus punya. Kamu enggak bakal ngerti diajak ngomong kayak gini karena kamu enggak tahu bisnis. Tahu. Win, aku enggak tahu bisnis, Win. Tapi enggak kayak gini juga caranya dong. Kamu enggak tahu bisnis? Bisnis apa? Bisnis gorengan yang kamu tahu. Astagfirullah. Wah, itu kan dulu, Win. Sekarang udah beda lagi. Kamu enggak tahu keadaan aku yang sekarang. Oh, bisnis gorengan kamu ada franchise gitu. Dimana-mana. Ya, ngomongin. Ngacau nih orangnya. Ngomongin suka enggak jelas. Kamu nge-fitnah-nge-fitnah orang. Enggak jelas kayak gitu, Win. Nge-fitnah apaan sih? Kan ini fakta. Fakta apa? Biar kamu sadar. Kalau kamu tuh emang enggak bisa beli ini. Sebenarnya, maaf. Kamu cuma mau Perbaikin image kamu di depan aku. Karena kamu terlalu malu dulu kan. Kamu enggak terima dulu aku hina-hina kan. Ya, enggak gitu juga, Win. Gimanapun kamu, hidupnya ini. Gini ya, aku ini datangnya baik-baik. Ya, sembut aku dengan baik dong, Win. Enggak kayak gini. Kamu kan sebagai bos di sini nih. Pemilik villa di sini. Katanya seperti itu ya harusnya nyambut tamu dengan baik. Bukan kayak gini, Win. Aku mau nyambut tamu dengan baik. Aku di sini juga mau beli juga. Mau beli villa di sini. Enggak bisa. Apanya enggak bisa, Win. Aku nih, ada duit. Berapa sih, Win? Mana, mana duitnya? Kamu bawa atas aja enggak. Kamu tuh enggak mencerminkan. Aku punya banking loh. Saya kan jaman yang terbaru. Eh, udah deh. Itu pasti cuma serik-serikan doang kan. Beneran, Windy. Udah, kamu nggak usah banyak ngomong. Nih, kamu pergi aja deh, Sam. Pergi. Apasih, Win. Wah, aku ngeliat baik. Malah, kamu nggak denger pergi. Udah ada bos aku di sini. Kamu, apa ya? Gak apa sih? Cuma kerja secara profesional. Profesional kamu bilang? Iya, soalnya dia bilang mau beli villa. Tapi dia nggak punya duit, Pak. Jadi kayak... Ibu Ndi tahu ini siapa? Ibu Nova ini adalah pemilik, kan, dan semua usaha yang tempat kita kerja, Bu. Iya, Pak. Tapi Windy kenapa seperti ini sih? Pak, saya nggak tahu, Pak. Udah jelas kan sekarang? Mas, aku minta maaf. Win, aku nih memang sengaja nyamar jadi pembeli villa di sini, Win. Karena Pak Ferdi bilang tadi seorang Windy yang sudah menurunkan offset villa di sini, Win. Ternyata Windy, kamu teman lama aku. Ini, Pak, yang dimaksud saya tadi, saya memang sengaja buat nyamar jadi pembeli di sini. Saya biar tahu keadaan karyawan yang dibilang Pak Ferdi itu. Jadi ini rencana itu? Iya, Pak. Jadi kan saya sudah tahu, Pak. Kelakuan Windy ini memang sudah tercelah sih, menurut saya. Dan saya... Tadi didorong segala, Pak, sampai jatuh. Masa nyambut saya dengan kayak gitu? Dengan niat yang buruk? Padahal aku nggak berbuat jahat loh sama kamu. Aku ini salah apa sih, sama kamu? Aku dulu baik-baik sama kamu, Win. Tapi kamu malah ngehina aku kayak gitu, Win. Karena bilang kamu tadi penjol gorengan. Itu memang dulu, Win. Sekarang sudah beda. Iya, Pak. Aku minta maaf. Kamu nggak tahu keadaan aku yang sebenarnya, Win. Jadi jangan semena-mena seolah-olah kamu itu tinggi, Win. Aku minta maaf atas perbuatan aku. Sekarang kamu malah minta maaf, Win. Kamu nggak tega kalau misalkan kamu jadi aku yang kayak gitu tadi. Apa yang kamu perbuat? Ternyata bener ya kelakuan kamu tuh. Ya, Win. Nggak nyangka banget sih sama kamu. Kamu masih karyawan baru. Sudah seenaknya gitu aja. Nah, terus menepati villa yang kosong ini, Win. Coba panggilin karyawan yang lama itu, Pak. Pak Sofian. Ini, Bu. Iya. Gini, Pak Sofian. Saya pengen tahu, Pak. Kerjanya Windy ini di mana sih, Pak? Bener Pak Sofian. Sudah ngomongin dulu, Bu. Kalau gini, Bu. Ya, sebenarnya, Bu. Udah, stop. Aku nggak mau ngomong sama kamu. Ya, sebenarnya kerjanya Bu Windy nggak jujur, Bu. Kenapa rumah ini masih belum laku? Karena harga yang dikasih Pak Serdi nggak sesuai apa yang Bu Windy dikasih ke pelanggan? Iya, itu, Bu. Dinaikkan lah, itu, Bu. Harganya sama Bu Windy. Terus, lebihnya uang itu dibekang sendiri, Pak? Ya, buat diri Bu Windy sendiri. Ya, Bu, Pak Windy. Nggak nyangka banget ya sama kamu, Win. Kamu tuh, Win. Mending kamu pergi dari sini. Nggak usah balik lagi sini. Kamu saya pecat dan saya nggak mau lihat muka kamu lagi, Win. Bu, tapi jangan... Apa? Apa kamu bilang tadi? Dibilang, Bu, kamu tadi ngehina aku yang nggak jelas kayak gitu, Win. Sekarang kamu malah mohon-mohon minta maaf. Oh, ya, Win. Kamu tuh memang pintar menghina tapi bodoh untuk berkaca. Terkadang manusia itu puno dalam bermain logika. Udah ya, Win. Sekarang kamu pergi aja dari sini. Pergi, Win. Udah muak sama kamu. Saya nggak dipecat. Pak Ferdi kok bisa kayak gitu sih, Pak? Iya, saya minta maaf, Bu. Saya juga nggak tahu kalau misalkan dia Ibu Windy itu seperti itu. Sekali lagi saya minta maaf ya, Bu. Karyawan baru masih belaga kayak gitu. Iya, mohon maaf. Saya nggak dipecat juga, Bu. Untuk Pak Sofian, nanti saya biar kasih bonus siapa ya karena Pak Sofian sudah ngasih info yang benar tentang Windy itu. Sebenarnya saya takut mau ngasih lambasannya saya sering diancam. Oh, ya, nggak apa-apa, Pak. Karena saya sekarang sudah tahu gimana keadanya. Lebih baik Pak Sofian lanjut aja, Pak. Kerjanya selesaikan dulu. Saya permisi. Iya. Untuk Pak Verdi ya, Pak. Sekali lagi saya nggak mau karyawan yang kayak gitu, Pak. Saya minta lagi cari karyawan yang memang benar-benar dari sikapnya yang baik sopan santun gitu, Pak. Baik, Bu. Punya ahlak yang baik. Ya, sekali lagi saya minta maaf ya, Bu. Atas kesalahan ini, Bu. Ya, yaudah kalau gitu lanjut aja ya, Pak. Baik, Bu. Ayah seng. Ayah. Bu. Terima kasih.